Intro Halo pemirsa liputan event, gue Rosela dan gue sekarang sedang berada di Jakarta Convention Center di event Franchise and License Expo 2015. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 11 hingga 13 September 2015. Acara ini juga terbuka untuk umum dengan harga tiket masuk Rp50.000 berlaku untuk 3 hari. Oke gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja. Let's go inside! Pada tanggal 11 September 2015, Franchise and License Expo Indonesia 2015 resmi dibuka oleh Ibu Sri Agustina S.E.M.E. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia didampingi oleh Read Panorama Exhibitions, Kadin Republik Indonesia, dan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Menempati areal seluas kurang lebih 5.000 meter persegi, acara ini menghadirkan lebih dari 300 merek waralaba yang berasal dari 16 negara dalam satu atap sebagai alternatif pilihan dan one-stop solution bagi para pemilik modal yang ingin berbelanja bisnis. Melihat perubahan minat dan tren model usaha yang berkembang di dalam negeri, Read Panorama Exhibition menghadirkan pameran waralaba, lisensi dan peluang usaha Franchise and License Expo Indonesia untuk ke-13 kalinya. Acara ini menghadirkan beragam bisnis waralaba dan merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas, serta dilengkapi berbagai program yang menarik. Tujuan dari penyelenggaran Franchise and License Expo Indonesia adalah memberikan hasil yang maksimal atas nilai investasi seluruh peserta pameran dan pemahaman yang lebih baik mengenai usaha waralaba bagi para pengunjung. Franchise and License Expo Indonesia akan mempertemukan secara langsung ratusan pemilik waralaba dengan mitra potensial, pemasok dan ribuan calon investor yang menjadi pengusaha dan sedang mencari jenis usaha yang ingin dibangunnya. Di pameran ini kamu juga akan mendapatkan beragam keuntungan pada setiap tahap dan proses bisnis waralaba, termasuk meningkatkan kualitas dan tujuan kamu, membangun kerjasama bisnis yang kuat dan menyediakan informasi rinci dan tatap muka dengan para pelanggan. Tujuan kita sebenarnya untuk mengikuti Expo ini, satu untuk memperkenalkan produk kita, produk kita itu adalah Ice Milk Drink dan Hanin Boba, satu kita ingin orang mengerti produk kita seperti apa, dan juga menarik calon-calon Franchise yang ingin mengambil bisnis kita. Ini pertama kali, untuk pertama kalinya kita ikut Expo. Expectasi atau harapan kita jelas, kita ingin orang tahu lebih banyak mengenai produk kita, dan kita bisa mendapatkan calon-calon potensial Franchise yang akan mengambil bisnis kita. The idea we've been at this Expo is to show the Indonesian market that we are coming to Indonesia, we'd like to find a master franchise for Indonesia if possible. We just see that Indonesia is a great market, especially for the youth that want to jump around on trampolines. Now this is the first time at this Expo. I've been to all different Expos in probably about 30 different countries, but this is the first one that we've been to Indonesia at all. I think that once we get to the end of this show, I'm hoping that we've got at least probably four franchises sold, one in Bali at least, and I want to do Bandung, and at least one or two in Jakarta. Fakta menyatakan bahwa bisnis waralaba merupakan sistem usaha yang tangguh dan mampu bertahan dalam segala situasi. Hal ini terbukti di tengah kondisi ekonomi yang kurang bersahabat dan nilai tukar mata uang terus melemah, usaha waralaba masih mampu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memprediksi usaha waralaba akan tetap tumbuh sebesar 15 hingga 20 persen di tahun 2015 ini. Penyelenggaran Franchise and License Expo Indonesia atau FLEI 2015 juga menandai kolaborasi perdana dari lima pameran waralaba yang diselenggarakan oleh Reed Exhibition dari Paris sampai Johannesburg, Afrika Selatan. Melalui kolaborasi tersebut, James Bowie selaku General Manager Reed Panorama Exhibition berharap FLEI mampu menjadi wadah promosi yang terintegrasi bagi para pesertanya dan menghilangkan batas geografis serta mampu aktif mempromosikan waralaba Indonesia ke pasar global. Di lain pihak, Amir Karamoy, Ketua Komite Tetap Waralaba, Lisensi dan Kemitraan Kadin Indonesia, menyatakan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana mengembangkan pengusaha mikro dan kecil sebagai pewaralaba untuk mendorong peningkatan ke skala menengah dan besar. Sedangkan untuk pengusaha menengah besar, kita dorong dalam rangka ekspor waralaba. Hal ini diperlukan peran dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, Kadin, dan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan franchise and license expo Indonesia ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi seluruh pengusaha waralaba di Indonesia untuk meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dengan waralaba asing. Bisnis waralaba memberikan kesempatan dan peluang usaha bagi para pelaku bisnis untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha sehingga bisnis ini mampu menjadi alternatif yang menguntungkan. Untuk mengembangkan bisnis waralaba, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana menjadi franchiser yang baik dan franchisee yang cerdas. Oleh karena itu, penyelenggaran franchise and license expo Indonesia menghadirkan para pakar waralaba dalam dan luar negeri untuk berbagi pengetahuan dalam Indonesia Franchise Conference. Oke, our purpose coming here is to look for people that are willing to join us in a franchise to franchise our services into Jakarta. Yes, we did went to a few expo in Shanghai, in Guangzhou but this is the first time we are in Indonesia. Oke, so far we have talked to a few interested party we will discuss more in depth I think they are very genuine and I think we will like to work with the Indonesian counterparts. Oke, tadi adalah liputan dari franchise and license expo 2015 bisa dilihat banyak banget brand-brand terkenal yang ada di sini mulai dari food and beverage fashion, merchandise, beauty, hingga sport. Nah, event franchise and license expo 2015 ini diharapkan dapat menjembatani para pemilik modal yang ingin berbelanja bisnis dengan para pemegang merek waralaba yang sedang membuka peluang usaha dan ingin mengembangkan jaringan usahanya ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Saya Rossella dan kameraman Romario pamit undur diri sampai jumpa di liputan event berikutnya. Bye! Halo pemirsa liputan event, gue Rossella dan gue sekarang sedang berada di Jakarta Convention Center tepatnya di acara InStyle Hong Kong. Acara ini digelar oleh Hong Kong Trade Development Council Acara ini mencakup produk-produk bermerek dari Hong Kong Hmm, penasaran ada produk apa aja? Ikuti terus liputan event selengkapnya Jangan kemana-mana ya! Mega kampanye Install Hong Kong dibuka di Jakarta dengan peluncuran Citywide Promotion atau rangkaian promosi di Mall Grand Indonesia Shopping Town menghadirkan berbagai atraksi fashion makanan serta atraksi berbasis gaya hidup Hong Kong Digelar oleh Hong Kong Trade Development Council Install Hong Kong juga mencakup pameran produk bermerek dari Hong Kong untuk membeli dagang serta simposium layanan menghadirkan berbagai wawasan bisnis layanan networking bisnis matching serta layanan konsultasi di Jakarta Convention Center Promosi multi aspek tersebut ditujukan untuk memperkuat hubungan dagang yang sudah kuat antara Hong Kong dan Indonesia Hong Kong secara konsisten dinilai sebagai area dengan perekonomian terbebas di dunia oleh Heritage Foundation berbasis di Amerika Serikat Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia Di tahun 2014, perdagangan bilateral antara Hong Kong dan Indonesia mencapai 5,16 miliar USD Install Hong Kong merupakan ekspansi dari pameran berbasis gaya hidup yang sukses digelar oleh HKTDC di Jakarta dalam 3 tahun terakhir di mana produk-produk inovatif dan berkualitas Hong Kong dihadirkan bagi para konsumen Indonesia Acara tahun ini akan menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat bermitra dengan Hong Kong untuk memanfaatkan berbagai kesempatan bisnis baru di Asia termasuk Tiongkok Pameran ini juga menghadirkan tren gaya hidup Hong Kong yang unik dan dinamis bagi para konsumen lokal melalui citywide promotion Well, actually we have some customers from Indonesia so we want to join this expo to explore more and then to let people to know about my brand and my company so we are doing the sportswear for the garment industry Several times in Indonesia is my first time usually we have this kind of exhibition in Hong Kong and also in Europe I would like to know more different customers here and also the market in Indonesia we have the expectation here because of the huge population and we know that the economic growth now in Indonesia is pretty good so that's why we come here and join the expo Pretty good, yeah so we have a lot of expectation and we also expect we'll have more different visitors to come in within this few days so yeah, this is pretty nice here Fokus dari citywide promotion ini adalah Galeria Hong Kong di Skybridge Grand Indonesia Shopping Town menyeroti produk-produk pakaian, makanan, dan produk berbasis ke hidup lainnya beberapa dari penawaran tersebut dihadirkan pada dua parade produk selama konferensi Perse yang berlangsung pada konferensi Perse hari ini sebuah kombinasi unik antara batik Indonesia dan desain Hong Kong akan ditampilkan di Skybridge dengan judul Batik Crossover dan disponsori oleh perusahaan tekstil dan garment unggulan Indonesia, Sritex program inovatif ini menghadirkan enam koleksi busana batik karya para desainer terkemuka Hong Kong, Lu Lu Cheng, Walter Kong, dan Jessica Lau Walter Ma, Aris Sin, Harrison Wong, dan Cecilia Yao Citywide promotion ini mencakup bermacam-macam retail dan kuliner khusus di berbagai tempat di seluruh Jakarta sebuah kampanye kuliner Hong Kong dengan laman web yang menghadirkan lebih dari 10 restoran ala Hong Kong di Jakarta telah diluncurkan di portal Open Rice Indonesia kompetisi foto Open Snap juga digelar untuk mengajak para konsumen bersantap di restoran-restoran partisipan jaringan Bistro Hong Kong Cafe yang beroperasi di Indonesia menawarkan menu makanan trickers yang dikreasi oleh chef-celebritas Hong Kong, Walter Kay, untuk install Hong Kong spesialis dim sum, Tim Ho Wan, juga menawarkan dessert atau makanan penutup gratis sementara itu milk tea traditional ala Hong Kong juga tersedia di outlet jaringan Cha Time Indonesia teh tersebut diseduh menggunakan daun teh dari perusahaan minuman Hong Kong, Campery ini adalah kami pertama kali di Indonesia, tapi kami mempunyai setahun di Hong Kong, Amerika dan kami juga mempunyai setahun di Middle East dan juga di Europas kami di sini adalah untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mempunyai produk kami dengan brand Ventura di Indonesia saya pikir ini cukup bagus, lebih baik daripada kami, karena kami berjumpa dengan beberapa yang sangat potensi distributasi, kami akan berjumpa dengan mencoba untuk mencoba dan akan berjumpa dengan mereka berjumpa dengan mereka di Hong Kong dalam masa 2 bulan ini sangat jelas, ini adalah Windows Tab brand, ini adalah produk tersebut untuk tahun ini dan juga produk tersebut untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba berikutnya juga dan juga bownya kami limitednya dan hari ini di Myth d'Ins' of dan lain-lain kami biktor dan Bob daninde dan kami berjumpa mengsoath 1988 kita berjumpa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba awal bardziej di Jakarta, tapi sebelum ini kami berjumpa dengan meng bola katakan YTD, Hong Kong TDC itu secara pozyorta. -pose alih ini saya berjumpa di masaerkat yang tersebut tadi kami berjumpa banyak di luar i down�� untuk mencoba tersebut chimbanglukan Mereka benar-benar menikmati produk kami, mereka bertanya banyak pertanyaan, mereka benar-benar menyukai produk yang saya benar-benar senang. Produk yang terbaik, itu sebenarnya semua produk, saya rasa. Untuk Nanoblock, kita punya panggilan, dan seperti yang Anda lihat, untuk W&O, kita punya panggilan. Dan saya rasa ini adalah produk yang utama yang kami harap mengembalikan ke pasar. Sementara itu, promosi produk berbasis kehidup Hong Kong sedang berlangsung di Jakarta. Dengan berbagai merek mode Hong Kong seperti G2000, Giordano dan Stakato menawarkan diskon dan insentif konsumen lainnya. Eksekutif Kepala Wilayah Administratif Khusus Hong Kong atau HKSAR, Mr. C. Wai Lung menjadi tamu kehormatan untuk meresmikan acara pembukaan pameran dan simposium Insta Hong Kong pada tanggal 17 September. Pameran tersebut diharapkan dapat menarik sekitar 10 ribu pembeli dagang, importir, distributor, peritel, agen merek, pemilik warah laba, department store, dan vendor-vendor khusus. Pameran yang digelar di Jakarta Convention Center ini menghadirkan segudang peluang bagi para konsumen untuk mendapatkan berbagai sumber gaya dan tren terpopuler dari Hong Kong. Ini adalah event internasional yang diadakan oleh kaunselnya Hong Kong langsung. Tujuan utama dari kita ikut event ini adalah untuk menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa brand ini adalah brand internasional, bukan brand yang dianggap mungkin lokal. Jadi kita mau show off ke market Indonesia bahwa jam kita ini adalah jam luar negeri, international brand, tapi harganya harga Indonesia yang cukup terjangkau. Merek ini sendiri ini sudah kedua kalinya, tapi untuk event yang diadakan di luar negeri seperti Bangkok dan Hong Kong sendiri, itu sudah hampir tiap tahun kita ikut, jadi kurang lebih sudah belasan kali ya kita ikut. Harapan kita adalah brand ini lebih diketahui oleh market Indonesia khususnya. Juga kita memiliki harapan biar orang Indonesia juga sudah tahu brand ini adalah dibuat dan dipikirkan untuk pasar Indonesia. Masyarakat Indonesia ini suka beberapa jam tangan yang memiliki bahan seperti full metal, atau bahasa Indonesia mungkin full besi, jadi bukan yang kelihatan seperti besi, tapi ternyata bukan besi. Nah itu yang mencoba kita tunjukkan ke market Indonesia bahwa kualitas yang kita pakai, warna-warna yang kita pilih, dan kita co-branding dengan merek apa misalnya, sebuah merek seperti Swarovski yang sudah cukup terkenal. Kita bekerjasama dengan Swarovski untuk urusan batu-batu yang mengkilat itu yang terlihat seperti berlian asli. Jadi itu yang ingin kita bawa, bahwa Indonesia maunya apa, kita ada. Terima kasih telah menonton! Mata-barik atau teman-buka shop-batu yang ingin merupakan promosi, dan kita boleh memasang dan sebuah item untuk mereka. Mata-barik kita seperti itu sangat cantik, dan mereka ingin mengikuti jenis dengan kami, dan mengenai lagi bagaimana kita bisa毛ikannya. Kita ingin melakukan Star Wars战an, seperti yang anda lihat dari sini, karena sebuah movie Star Wars ini pada akhir 5. Oke, pemirsa liputan event, itu tadi liputan dari InStyle Hong Kong. Banyak sekali brand-brand terkenal dari Hong Kong yang sudah berpartisipasi, mulai dari fashion, merchandise, jewelry, gadget, hingga furniture. Dan pengunjung yang datang pun sangat beragam, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Saya Rosela dan Kameramen Romario pamit undur diri, sampai jumpa di liputan event berikutnya. Bye! Hai pemirsa liputan event, ketemu lagi bersama gue Yovie. Dan disini gue udah ada di Dikasa Blanca Hall untuk ngehadirin BTS Fan Meeting and Showcase. Wow, suasananya nanya disini bener-bener meriah banget dan banyak banget fansnya BTS disini. Mau tau keseruan acaranya? Ikutin gue terus ya. SH Entertainment kembali membawa artis K-pop ke Indonesia. Setelah Running Man dengan Asian Dream Cup-nya dan konser Eru bersama Ellie, kali ini boyband Bangtan Boys atau BTS yang berhasil dibolong ke Jakarta. BTS adalah boyband asal Korea Selatan yang baru-baru ini selesai menggelar Fan Meeting dan Showcase-nya di Jakarta. BTS sendiri adalah boyband yang terdiri dari Jungkook, J-Hope, P, Ramponster, Suga, Jimin, dan Jin. Mereka mengawali debutnya pada 13 Juni 2013 dengan lagu Mamat Dream. Boyband asuhan Big Hit Entertainment ini datang ke Indonesia melalui acara bertajuk 2015 First SH Power Music with BTS and KM. Acara ini digelar pada tanggal 11 September 2015 di The Casa Blanca Hall, Jakarta dan dibuka dengan performa salah satu girlband populer asal Indonesia yaitu K. Euphoria kemeriahan konser begitu terasa dengan ketujuh member BTS bernyanyi dan dance dengan enerjik. Suasanya juga semakin panas ketika BTS menampilkan War of Hormones dengan penuh semangat dan koreografi seirama. Dalam acara ini, fans juga berkesempatan lebih dekat dengan para penggemar lewat acara Fan Meeting, Photo Group Session, dan High Touch. Dalam showcase, sekitar 10-12 lagu mereka nyanyikan untuk para army Indonesia termasuk single, humor, dream, dan dope. Pemirsa itu tadi liputan keseruan acara BTS Fan Meeting dan Showcase. Terus saksikan liputan event dan sampai jumpa di event-event seru lain. Terima kasih telah menonton!